Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak memperlihatkan Islamnya Sampai dia sampai jadi Panglima Andai kan dia memperlihatkan Islamnya Maka tidak akan punya karir militer Walhasil ketika dia Mendapat tugas ekspedisi itu Membawa pasukan 80 berapa gitu Kapal besar itu Terus dia ketika masuk Asia Tenggara Mulai masuk Indonesia ini Semua pasukannya dipimpin ala Islam Dijakbangun Mejid di Semarang, di Surabaya Macem-macem Terus para peneliti itu tanya saya Apa memang ikhfaul Islam itu boleh Menyembunyikan Islam itu Boleh Karena buktinya Cenghu itu ketika di Cina Tidak memperlihatkan Islam Ya saya jawab Saya tidak punya hukum tentang itu Tapi kalau saya men tanya tareh Saya punya, karena ini tidak baik Difatwakan secara hukum Ada masalah Ada masalah yang tidak baik Difatwakan secara hukum Tapi kalau saya tanya tarehnya saya punya Apa Pak Baid tadi Abu Dhar ketika Nabi minoritas Abu Dhar itu orang pedalaman Ketika Islam masih minoritas Terus kata Nabi Ya Abad Garin Kamu menyembunyikan Islam kamu saja Jangan memperlihatkan apa Islam Nanti kamu dicincang sama umat kamu Sama kaum kamu Nanti setelah saya menang Baru kamu boleh memperlihatkan apa Islam Sehingga Dalam tarikh ya ada Ada sesuatu Salat sembunyi Itu hebatnya Rasulullah Rasulullah yang Ahab Tahu mengalami Salat Sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad itu Kekasihnya pengiraan Nanti mengalami Salat Sembunyi Begitu juga awal-awal Islam Karena saya takut Tapi saya Islam itu kuat Sembunyi Kuat tidak kuat Mergohawar wangake Saat ini Saudara kita yang di Hongkong Di Timur Leste Mungkin di Australia Paham ya? Macem-macem Sehingga itu Untuk ulama Sehingga jujur Sepokoknya riwayat itu diterang Kejadian-kejadian yang dialami umat Sohabat diterang Serah usaha intervensi Sepokoknya ngono Saya katakan itu tidak baik Difatwakan secara hukum Tapi ada padanan sejarahnya Ada padanan Sejarahnya Faham ya? Malah ini Akhirnya walah hasil Nabi ku ninggalo Kiamul Lel di Mejid Tapi Umar ngelakuin Ketika Umar dibantah Ya Umar Kenapa anda sholat Kiamul Lel Secara berjamaah Bukankah ini Bid'ah Jadi Seidina Umar Nanti dituduh Bid'ah Malah ini Ketika Umar Yang Sohabat Dituduh Bid'ah Jadi jawab Umar Ya enak Bid'ah 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 Yang dituduh Bid'ah 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 itu lebih hafal banyak hadis dibangsin sidik-sidik nuduh bid'ah bid'ah itu begini bid'ah itu yang mesti dolalah yang mesti sesan, itu mas tadumat itu syariah, yang berhadapan dengan syariah tapi jika bid'ah itu menguatkan syariah, maka tidak musuhnya syariah, tapi bagian dari syariah jadi bid'ah yang dolalah itu yang istodam, istodam itu berhadapan berhadapan mulai gana ini sodam hussein, sabdan hussein bapaknya jenaknya itu sodam sodam makna tukang nyuruduk lalu itu bapaknya kasil ketika anaknya jadi sadam hussein itu tukang nyuruduk, mengharap tukaran itu sodam, istidam makna benturan yang keras itu istidam, nah yang berhadapan-berhadapan istidam berhadapan-berhadapan sama syariah nak terimu gesekan atau bersaling bersinergi, atau saling menolong tentu tidak bid'ah tidak mudah, gampang begini ini hadis ini berhadapan ini cerita ilmu tidak ada yang saya bilang sohabat itu ini hadis ada sohabat setelah iqtidal tidak setelah apa? iqtidal sama ada iqtidal menghafad misalnya yang berhadapan-sirah terus terus mil'u samawati mil'u samawati ya mil'u ya bid'ah nabi macam ini mil'ah kabar riwayat itu nabi macam ini mil'ah ini kalau tidak jadi mil'u atas bihah mereka nabi macam ini rob'ana lakal hamdu hakada fi jam'i riwayat bifad khil hamzah terus dari imam lain huwajah zah rof'ul hamzah ala an'ah sifatun nah kebetulan kaya indonesia itu nakhwune itu seneng sangat gampang jadi rob'ana lakal hamdu mil'u samawati jadi na'at itu narkipe lu gampang tapi riwayatnya mil'ah berarti nak riwayatnya mil'ah macam mil'u itu yang konsensus yang normal tapi ada sohabat bacanya gak begitu banter pisan rungok nontonan alhamdulillah hamdan kasi rantai iban mubarokan fi setelah sholat selesai nabi itu akbala biwajih nabi balik kanan terus tanya ayyukum yakulu hadil kalimat siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu itu sohabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah ini gak ajarannya nabi kalimat kreatif wah diam semua sohabat apas diam semua terus takut sekali terutama yang melafatkan takut sekali terus nabi akhirnya dah tidak kok tidak ada masalah saya tadi itu kaget saja ada 12 malikat saya tadi kaget saja ada 12 malikat yang rebutan kesusu nyatet diseng paling diseng nyatet mergul begitu indahnya kalimat itu wah akhirnya sohabat anada ya rasulullah tidak artinya kan ada kalimat kreatif yang gak diajarkan nabi dan dibenarkan nabi faham ada kalimat yang gak diajarkan nabi bahkan nabi kaget karena merasa itu tidak tidak diajarkan tapi dibenarkan nabi kalau aku yakin sama rasulullah tapi rasul aku ngaji terus sampai ada kita pulpen ya seneng maupun rasul di bid'ah nabi rasul nulis berarti pulpen bid'ah oh nabi gak tahu gak jalan gak nabi gak jalan berarti mamsul yuti sederungnya kanjeng nabi malah masalah apa mene gak samsung malah gak tahu masalah nabi androidan kan gak kara mene 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 ada mantas sababih komin fawamin hum mereka wong nyerupani kaum berarti fawamin hum berarti wong kafir kelambinan wajuk kelambinan mereka ben gak serupa wong kafir habis serupa terus dihagip wong kafir kelambinan kira usah kelambinan wong yuti di duwek kira usah di duwek usah 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 persis nak wong keyahudi abekan kira usah ngur usah kira berlebih wong kira mirip itu bid'ah yahudi terus kedua riwayat ini juga dihadis sukhayt ada sahabat entah sangking gimana gak tahu saya bisa dicurigai lah saya mati urib nak imam ikul hu raka ulah ya kul raka saniyah sampai sariyah satu kontingen yang dibimikan sahabat itu bosan mereka tiap sholat itu kulhu notabene kulhu karena berbara katulah tak saniyah tak saniyah kulhu saniyah kulhu mati urib berhari-hari padahal dia itu imam majid kubah akhirnya sahabat-sahabat yang raka koran itu komplain ya rasulullah ini orang itu setiap sholat kok baca apa kulhu itu gimana ya rasulullah ternyata terus saluhu kata nabi ini di hati sholat coba dia tanya dihadirkan ke rasulullah kenapa kamu kalau sholat selalu pakai kulhu jawab pemuda tadi karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah tidak ada kepentingan kulhu kepentingan sintan-sintan makanya sangat senang membaca kulhu terus kata nabi kasih tahu dia Allah itu mencintai dia itu kan bagus sekali gak usah tabarok kulhu artinya itu kan gak diajarkan nabi selalu kulhu itu gak ajarannya dan gak pernah nabi itu selalu kulhu tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama nabi dibenarkan ini gak bisa kan kamu pakai definisi fitah itu yang selalu pernah dilakukan nabi itu gak fitah sunnah kalau gak pernah dilakukan nabi fitah gak bisa seperti itu subhanallah imam bihamdihi adzatah khudihi waridah nafsihi wajinat arsihi medas al-animati subhanallah